selamat datang kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Tom Tehno pada video kali ini saya akan tentang strategi trading atau tentang teknik atau strategi untuk trading ya yang mana nanti belum bisa akan kita coba buat robotnya jadi sebelumnya saya pernah lihat di channel youtube orang saya lupa channel seperti apa dengan teknik untuk SAU dengan kayaknya tekniknya model breakout gitu jadi channel seperti ini jadi strategi seperti ini kita pertama buka siapkan SAU USD di H1 ya H1 kita setting seperti ini ini klik kanan klik properties pilih ini so period separator ini grid saya hilangkan saja biar bersih nah begini nah disini kita akan menghitung 8 candle dari opening apa namanya opening rollover ya rollover misalkan sekarang kan openingnya jam 4 pagi kalau SAU jam 5 pagi kalau tidak salah nah jadi kita tentukan disini tadi so period separator ini adalah menunjukkan waktu pergantian hari berdasarkan di metatradernya nah disini kita akan hitung 8 candle dari sini contohnya ini misalkan kita hitung bentar kita cari yang ke belakang misalkan kita ini ini deh kita hitung 8 ya ini 1 2 2 nah itu ini 1 ini 2 3 4 5 6 7 8 oke setelah ketemu candle nya 1 sampai 8 kita disini akan tarik atau kita cari high dan low dari 8 candle tersebut oke jadi kita tarik high glow disini pasang ini high nya disini dari candle ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ini ya berarti low nya disini low nya disini nah disini nanti kita akan pasang pending order di atas ini dan di bawah sini tapi pending order nya tidak usah banyak banyak yaitu sekitar 200 poin saja jadi maksudnya kalau kalau di apa namanya di XAU ini kan misalkan harganya sekarang ini misalkan harganya berapa nih 2000 lah 2000,00 nah pending order buy nya berarti di buy stop pasang buy stop nya di 2002,00 eh sorry 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 salah 2000 titik 20 jadi 20 poin 20 poin dari dari titik tertinggi dengan TP salah TP nya yang 200 poin jadi 2002 titik 2 0 ya bener 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 nah ini kalau di channel itu SL nya katanya tidak bisa dipasang kita tentukan saja kalau kalau kita lihat dia harganya berbalik terlalu kita katlo saja tapi disini mungkin SL bisa dipasang contohnya ini ini kan kita pasang ini harga 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 berapa kita cek dulu hacknya di harga 217,46 oke berarti kita tentukan 217,46 kan berarti kita tambah 20 poin berarti ini 66 66 oke disini sama ini low nya kita lihat low low kecek low disini halo disini bisa low nya 2008,23 2008,23 berarti kurangi 20.03 oke nah disini saya buat batas saja tadi batasnya disini 1 2 3 4 5 6 7 8 nah pada candle ke 9 ini kita poin pada candle ke 8 ini begitu ini kita pasang buy stop dan sell stop disini ini posisi buy stop ini sell stop jadi begitu kena nanti kita pasang take profit nya itu di jarak 200 poin oke berarti take profit nya di 200 tadi kan 208 208,03 berarti 200 poin 206,03 206,03 kena take profit terus yang ini coba 217,66 ya ini 217,66 ditambah 200 poin berarti 219,66 kita buat lagi 219,66 nah kena TP juga kan berarti saat nanti harga ini break ini dia akan kena take profit disini terus dia balik lagi ke atas dia akan kena take profit disini nah masalah yang disini kita tentukan stop loss yang cocok yang bagaimana kalau dengan robot kita bikin robot enaknya kita bisa nanti kita bikin stop loss kita backtest jadi robot itu tidak hanya buat trading saja tapi bisa untuk ngetes strategi apakah strategi ini kalau dijalankan selama lama panjang selama setahun itu menguntungkan atau tidak daripada kita ngetes satu-satu sebenarnya bisa kita backtest seperti ini kan kita cari ini berarti berhasil terus kita geser lagi ini kita hapus dulu ini yang kita anggap berhasil ini berarti kena take profit bahkan bisa sampai sini ini take profit kita hapus saja nah terus kita geser yang ke sini apakah ini juga bisa kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti tertingginya ini baca sini terendah disini apakah bisa nah ini kayaknya coba ini tertingginya kan 209 koma 17 berarti ini 209 koma 37 kita bikin take profit nya 209 tadi 29 koma 37 ditambah 21 koma 37 kena take profit ternyata kena juga take profit ya begitu ini ini apa namanya tembus dia disini tapi dia turun dulu turun dulu ini loss ya floating minus tapi akhirnya berhenti juga jadi mungkin stop loss nya ditaruh disini nih atau kita anggap ini rugi kita rugi tidak apa-apa kan tadi tidak harus untung kita rugi tapi nanti di kesempatan lain bisa untung coba yang sini kita cari kita lihat lagi apakah profit 12345678 kita kasih batas disini kita kasih batas disini ini kasat mata profit ya profit kan kita begitu break profit jadi kemungkinan dalam jari itu hanya trading maksimal 2 kali bahkan seringnya hanya 1 kali saja jadi trading itu kan kita punya berbagai macam strategi ya salah satunya mungkin ini nanti kalau pas jam-jam lain kita pakai strategi yang lain ini profit lagi ya sekarang kita ada profit saya buang dulu garisnya kita cek lagi yang mana nih ini juga profit nih kayaknya ini ya kita coba ya coba ya coba ya 12345678 profit kan disini dia turun langsung profit malah profitnya bisa jauh lebih banyak daripada 200 poin anda coba-coba sendiri aja ya jadi intinya ini breakout setelah 8 candle ya ini juga profit juga ya jadi mungkin nama tekniknya tekniknya teknik 8 candle kali ya teknik 8 candle menghitung 8 candle untukkan pay stop dan sell stopnya dari high atau dari harga tertinggi dan harga terendah pasang disitu nah nanti tiap hari anda lakukan seperti itu jadi kalau order ke-9 itu kira-kira jam berapa coba ya kita cek ini tadi jam berapa nih jam berarti opennya itu jam 1 jam 00 itu jam 4 kalau jam 1 adalah jam 5 berarti kalau di 8 candle berarti 5 6 7 8 9 10 11 12 berarti sampai jam 12 itu jam 12 yang anda tarik garis horizontal ya atas bawah macar yang teringgi nanti anda pasang buy stop sell top disitu oke simple sekali kan strateginya jadi bisa anda coba aja nanti untuk video berikutnya akan coba saya coba bikin robot dengan teknik seperti ini ya jadi jangan lupa tunggu video selanjutnya ini video part 1 tentang teknik ini dulu yang mau manual silahkan coba manual sekarang ada backtest backtest jadi backtest itu jangan meremehkan backtest kita mau trading kita mau punya sistem kita backtest dulu bisa pakai robot bisa pakai seperti ini kita lihat candle-candle ini apakah saat itu masuk misalkan kayak gini tarik garis ini 12345678 oh sorry bukan disini disini terus cari yang tertingginya disini ternyata profit lagi ya kan cari sekolah kebelakang cari-cari nah misalkan keadaan kayak gini nih ini kayaknya 12345678 disini tingginya disini ya bisa aja ini loss disini atau mungkin ini kan trigger disini ya ini profit disini juga terus kesini kena ini juga profit juga ke atas nah PR kita adalah menentukan stop loss yang optimal yang bagaimana atau tidak pakai stop loss ataukah pakai stop loss jadi stop loss yang lebih kecil dari take profitnya atau stop loss dengan posisi berlawanan itu PR yang penting ini sudah ada konsep seperti ini sehingga Anda praktekan mungkin semoga ini bisa cocok dengan style trading Anda atau menambah koleksi strategi Anda oke sekian dulu video dari saya tunggu part selanjutnya ini akan saya buatkan robot dengan teknik seperti ini robot simple ya simple seperti ini oke selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati